Kembali lagi bersama saya di video ini dan di channel ini, channel Fakta Dunia Gaib Dimana kali ini saya ingin membahas mengenai bala pasukan siluman buaya yang datang untuk membantu Ratu Adil Dimana ada suatu kerajaan yang namanya adalah Selolumutan Dimana kerajaan Selolumutan ini dipimpin oleh Nyiberangah atau Ratu Berangah Dimana Ratu Berangah ini merupakan Ratu Buaya di Selolumutan Dan Ratu Berangah ini menjadi salah satu saingan dari Nyirorokidul Dimana Nyirorokidul terkenal dengan pasukannya yaitu Pasukan Lampor Dan Nyiberangah ini menjadi salah satu saingan dari Nyirorokidul Yang memiliki bala pasukan buaya Dan Nyiberangah ini membantu perjuangan Ratu Adil dalam membangun Istana Kadewatan di atas langit Dan Sang Ratu Berangah kerahkan Ratu Berangah Dan Sang Ratu Berangah kerahkan 10.000 bala tentara buayanya ke dalam pemimpinan Sabdo Palonoyo Genggong Dimana sosok Sabdo Palonoyo Genggong ini menjadi mandor dalam pembangunan Istana Kadewatan Ratu Adil Dan bukan hanya pasukannya saja Ratu Berangah sendiri juga ikut terjun membantu Ratu Adil Nyiberangah pun juga mengarahkan pasukan-pasukannya Supaya pasukannya juga semangat Bahwasannya Ratu Mereka juga ikut bekerja bersama mereka Dan Ratu Adil ini sangat beruntung sekali Dimana Ratu Berangah ini terkenal dengan ambisinya yang sangat tinggi Terkenal dengan hawa nafsu birahinya yang sangat tinggi Dan Nyiberangah ini sendiri Dia adalah sosok ratu yang cantik mempesona Yang begitu jelita dan mulus wajahnya Dan pasti rasanya juga nikmat Dan Nyiberangah ini sendiri Biasanya memberikan kepingan-kepingan emas Kepada mereka Yang menyetubui dirinya Itu adalah Kodiradiyah sebagai Ratu Buaya dan sekaligus Ratunya Napsu Dan Ratu Adil ini sangat beruntung Dia dibantu oleh sosok Nyiberangah Yang menyerahkan Menyerahkan 10.000 bala tentara buayanya Untuk membantu Ratu Adil Semua yang Nyiberangah lakukan ini Juga karena dia Tidak mau kalah bersaing Dengan Nyiroro Kidul Dimana Nyiberangah Memiliki pusaka meripat sewu Atau kaca benggala Yang bisa melihat segala sesuatunya Pastinya Nyiberangah tahu Nyiroro Kidul yang terjun langsung ke lapangan Membantu Ratu Adil Dan menyerahkan bala pasukan lampornya Kedalam pimpinan Sabdo Palo Noyokinggong Dan Nyiberangah ini Tidak mau kalah Nyiberangah tidak mau kalah Dengan Nyiroro Kidul Nyiberangah juga Bisa serahkan 10.000 bala tentara buayanya Untuk membantu Sang Ratu Adil Dimana Nyiberangah ini Merupakan sosok ratu yang sebenarnya baik Dia sangat baik Hanya saja ambisi hawa nafsunya Untuk birahi Untuk kawin Itu sangat tinggi Dan Nyiberangah ini sendiri Tulus Sukarelah Ikhlas Membantu Sang Ratu Adil Karena memang Sang Ratu Adil ini Menjadi sosok yang Dinantikan Dan Sang Ratu Adil ini Akan menjadi suatu perubahan besar Di muka bumi Dimana Dengan kehadiran Ratu Adil Alam Nyata dan Alam Gaib Akan semakin dekat Dengan datangnya Ratu Adil Zaman ini akan diubah Dengan datangnya Ratu Adil Kembali lagi kejayaan dunia Dimana Alam Gaib dan Alam Nyata Menjadi satu kesatuan Makhluk-makhluk gaib Juga leluasa Masuk ke Alam Nyata Begitu pula Dengan makhluk-makhluk Di Alam Nyata Leluasa makhluk Masuk ke Dimensi Gaib Begitu luar biasa Itu sekian Kilasan informasi Dari saya Jangan lupa Untuk like Dan subscribe Video ini Nyalakan juga Notifikasi Loncengnya Supaya kamu Tidak ketinggalan Video terbaru Dari channel ini Terima kasih Sudah tonton video ini Sampai habis Dan berikan pendapat kalian Di kolom komentar Sebanyak-banyaknya Terima kasih